Saudara tim gabungan dari RS BNK Ratingkat 2 Medan Polda Sumut dan Polresta Lili Serdang melakukan ekshumasi atau pembukaran makam RSS. Sebelumnya korban meninggal dunia yang diduga setelah menjalani hukuman sko jam sebanyak 100 kali akibat perintah gurunya. Proses ekshumasi turut dihadiri keluarga korban dan warga sekitar. Ekshumasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti kematian korban. Sebelum ekshumasi digelar, polisi telah melakukan pendekatan dan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Menurut polisi, pelaksanaan ekshumasi untuk mengumpulkan bukti-bukti melalui otopsi pada jenazah korban yang akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri. Kegiatan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan juga hal yang terjadi yang selama ini. Untuk proses ekshumasi, nanti dokter forensik yang secara detail akan menyampaikan bagaimana, seperti apa, sehingga anak-anak kita bisa meninggal dunia.